Seorang ayah berinisial MT di Sidoarjo, Jawa Timur tega merudah paksa anak kandungnya sendiri. Pelaku mengancam akan menghabisi nyawa korban beserta ibu dan adiknya. Peristiwa bejat itu dilakukan saat istri pelaku sedang bekerja di pagi hari selama 3 tahun terakhir. Dikutip dari tribunjatim.com Jumat 4 Juni 2021, peristiwa ini terjadi sejak 2017 lalu di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku melakukan aksi bejatnya sejak korban berusia 13 tahun hingga saat ini menginjak usia 16 tahun. Korban diketahui kini sudah bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku merabas sekujur tubuh korban saat tidur bersamanya dan sang istri. Perbuatan cabul pelaku kemudian semakin menjadi. Korban diminta menuruti nafsu pelaku MT untuk berhubungan badan. Perilaku ini pun dilakukan setiap hari saat ibunya berangkat kerja di pagi hari. Sedangkan korban yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga taman kanak-kanak saat ini hanya berada di dalam rumah. Pelaku yang tidak bekerja ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan aksi bejatnya. Saat hendak dicabuli pelaku, korban sempat menolak ajakan MT. Namun pelaku mengancam akan menghabisi nyawa korban serta ibu dan adiknya. Korban juga takut ibunya kecewa mengetahui tindakan yang dilakukan MT kepadanya. Karena tak kuasa menahan diri atas ulah ayahnya, korban lantas menceritakan kejadian tersebut ke teman kerjanya. Kemudian ia dikenalkan dengan seorang pengacara di Surabaya, Febri Kurniawan dan Mike Candy. Mendapat aduan tersebut, pengacara langsung membuat laporan ke Polda Jatim. Pada Rabu 2 Juni 2021, MT ditangkap oleh tim Polda Jatim di sebuah rumah kontrakan di Surabaya, Jawa Timur. Korban saat ini sedang mengalami trauma berat dan akan dilakukan trauma healing. Kabit Humas Polda Jatim, Kombes Polgatot Repli Handoko mengatakan, polisi sudah melakukan penyelidikan. Pelaku saat ini sudah diperiksa dan dimintai keterangan. Penyelidikan melakukan penyelidikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!